Sama geng itu diintimidasi banget kak Mereka kalo mengisi mawar tuh Hei kampung, gitu kak, songong banget gak sih? Songong, aku tuh pengen kayak Narik kuping dia Saku bisikin Situ yang norak Sebel gak? Sebel banget Baruku sampe, ini kan di sekolah baru Sampai aku nengis kak, aku pernah Ditarik rambutku, didorong-dorong, ditendang-tendang Hai guys, Assalamualaikum Selamat datang kembali di channelnya Arinda Merah Sorry banget, aku pake kacamata Sekarang karena aku ngerasa mataku Lagi hitam banget, jadi semoga Gak keliatan, semoga agak teralihkan Jadi hari ini Kita berada di playdays sharing time Dan ada di segmen May Curhat Jadi sebelumnya aku Seperti biasa Udah ngajak temen-temen followers di instagram aku Buat cerita Buat curhat Tentang dirinya Dan kirim ke DM aku Tapi disini nanti aku gak akan bacain kayak Siapa aja yang udah Nge-DM aku Jadi nama-namanya akan aku censor Jadi privacy kalian Terlindungi Tenang aja Oh iya, sebelum kalian mulai nonton video ini Aku kasih beberapa info Kalau kumerwana lagi open waiting list Buat jadi distributor dan reseller Temen-temen Sering pada yang nanya Kak buka lagi gak? Dan lain-lain Nah alhamdulillah ini sekarang Kita lagi open Distri Jadi temen-temen Eh open waiting list Buat distributor dan reseller Jadi temen-temen bisa Langsung hubungin nomor whatsapp Di bawah ini Buat ikutan waiting listnya Karena nanti Semua orang yang udah masuk ke dalam waiting list itu Akan mendapatkan info duluan Begitu mengenai si launching Open distributor dan reseller ini Jadi temen-temen jangan sampai kenyalan Oke Baiklah Kita akan mulai sesi curhat ini Buat temen-temen yang belum subscribe Subscribe dulu di bawah Supaya aku makin semangat lagi Buat bikin video Share juga ke temen-temen kalian Semoga dengan Adanya video ini Jadi bisa membantu temen-temen kalian Atau bisa jadi terinspirasi Atau mungkin kalian yang lagi rebahan Di rumah aja Bisa terisi waktunya Dan semoga bisa dapet insight Sehingga kalian nonton video ini tuh Ada manfaatnya gitu Terus juga jangan lupa Nyalain notificationnya Jadi kalo pas aku upload Kalian langsung Oke Jadi aku langsung memulai Baca-bacain Curhat-curhatan temen-temen Yang udah aku capture beberapa Ini yang udah aku pilihin Karena alhamdulillah Banyak banget yang masuk Banyak banget yang curhat Dan aku tuh bacanya Antara sedih Emosi sendiri Pokoknya campur aduk Jadi kalo ini aku nanti Kebawa emosi Ya Yaudah lah ya Dimaklumin aja Karena emang nyebelin gitu Buat temen-temen yang belum tau Jadi kali ini Mecurhat part 2 Itu temanya tentang bullying Bisa di sekolah Bisa di tangga-tangga Teman rumah Bisa di kantor Dan lain-lain Cuman ini aku banyak nemuin Di masa sekolah Oke Kita mulai Dari Yang pertama Ini dia Agak banyak Ceritanya agak panjang Nanti mungkin akan aku Sertakan Beberapa Yang udah capture Kita mulai ya Dulu aku sekelas Sama satu geng Tukang bully Dan mereka bukan Cuma ada di kelasku Hampir setiap kelas Ada anggota mereka Stop sampe sini Aku dulu juga pernah Punya geng Yang setiap kelas Kita ada anggotanya Cuma Yang paling banyak Di kelasku Mereka mikir mereka Anak-anak orang kaya Dan yang lain Dia sekaya mereka Untungnya Aku gak kayak gini Padahal ada Kok yang anak orang kaya Tapi gak sombong Dan bangga-banggin harta Waktu mereka Jadi di kelasku Itu ada anak Sebut aja mawar Yang kalo ngapun Pake bahasa daerah Dan kalo pake bahasa Indo pun Masih ada logatnya Terus sama geng itu Di intimidasi banget Kak Mereka kalo mengisi mawar Tuh Hei kampung Gitu kak Songong banget gak sih Songong Terus waktu itu Kan masih pagi banget Dan anak-anak Lu pada datang Wajar kan Kalo kursi kita hilang Terus ambil kursi lain Dan kebetulan Si mawar Kursinya Hilang Dan ambil kursi Salah satu anak geng itu Pas satu geng itu Belum ada yang datang sama sekali Dan pas gak lama mereka datang Dan liat kursi ini Pake si mawar Mereka langsung teriak Malah nih kursi gue Hei kampung Lu kan nih Ngambil kursi gue Dasar maling Uh Ya Allah Aku aja yang denger Saya hati Aku juga yang baik Saya hati banget Apalagi mawar kan Dan pada saat itu juga Mwar pembangun kursinya Dan tetep aja Mereka panggil maling Bahkan sampai naik kelas Dan pada kelas Mereka dengan raginya Nyamperin ke kelas mawar Terus sok-sok ber Pergi depan kelas mawar Setiap mawar lewat Disapa sama mereka Hai kampung Hai maling Mereka begitu bergantian Dan bukan cuma si mawar yang kena Tapi juga anak kelas lain Sebut aja bambang Oke Si bambang sering ke kelas Kumpulan nyamperin temennya Tapi karena kata mereka Maaf Tampangnya gak enak dilihat Jadi setiap bambang ke kelas Dengusir sama mereka Emang mereka punya hak apa Ngurus Eh Ngesil orang sembarangan Terus ada lagi Anak cowok Sebut aja budi Oke Mwar bambang budi Yang rada maaf Kecewek-cewekan Terus si budi Suka cerita Dia itu suka Sama cowok Cowok kelas 11 Langsung lah Si budi dibully Oh iya mereka juga Pernah ribut Sama kakak tingkat Sampai semua Angkatan tau Padahal mereka Semua perempuan Dan ada anak guru Juga di geng itu Pernah juga Mereka ngehina-hina Guru disasma Sampai dilaporin ke BK Dan semua guru tau Kelakuan guru mereka Sampai ke prasala pun tau Aku gak tau kah Kenapa mereka segitu Ngebanggain diri sendiri Sampai geng-gengat orang lain Mau gue beris aja Dan males ya Mungkin ya Untuk kita para calon ibu Harus Yang pertama Edukasi Kalo kita ini Bercukupan Kita Kalaupun kita ada yang berlebih Bukan berarti Kita tuh harus Seperti itu gitu loh Ke orang lain Kalaupun Orang tua mereka Bercukupan Itu kan orang tua mereka Bukan mereka Gitu Jadi lah Lanjut dulu lagi yang lain Oh iya Terus aku ada lagi Pesan buat Orang-orang Atau anak-anak Atau siapapun Yang mau membanggakan Misal kekayaannya Atau apa Dan lain-lain Hei Jangan lupa Kalo di luar sana Juga ada yang lebih kaya dari kamu Lebih pintar Lebih cantik Dan lebih ganteng Dan lain-lain Cuma mereka gak suka Tanggungbar aja Jadi low profile Jadi Kadang aku juga Aku curcal dulu Jadi dulu aku juga sempat Ada kayak Anak sekolahan Yang kayak so kaya Gitu juga ada Yang pamirin Ina Ibu-Ina itu Dan aku cuman Cukup tau doang Karena I know the prices I know Itu yang beliin orang tua mereka Bukan mereka pake Uang sendiri Karena It's so expensive Jadi aku kayak Come on Kapain gitu Abain aja Oke lanjut dah Next Dulu aku pernah dibully Sama temen sekelasku kak Jadi kan mukaku Alergi debu gitu Sama Kalo kena debu Yang berlebihan Bakal muncul jerawat Karena tanganku gatel Jadi aku mainin Sejerawatnya itu Makanya jadi berbekas gitu Nah singkat cerita Pas kemarin aku baru masuk Kelas 2 SMK Aku lagi jalan Mau ke kantin sama temen-temen Terus aku kan orangnya Suka banget ketawa receh gitu Pas aku lagi ketawa Temenku yang satunya Bilang gini Berisik udah muka Banyak bekas jerawat gitu Sambil ketawa Sambil lari Seketika aku nangis gitu Gimana kah sakit hati dong kak Seketika aku langsung nangis Terus dia merasa feeling guilty gitu Dia malah sama Ibu tak nangis Meminta maaf Mungkin udah kelanjur malu Sampai sekarang Aku masih Aku masih suka sakit hati Tadi kalo inget gitu Gini Ya ini tadi Bullying tuh ya Gak jauh-jauh Pasti fisik lah Harta lah Dan Ini sebenernya Cobaan buat Para Remaja yang Baru mulai pubertasi Kayak Muncul jerawat Perubahan Bentuk badan Dan lain-lain Jadi Yah Lagi baliknya Keperan orang tua Gitu Jadi kita Walaupun anak belum Misalnya anak kita belum jerawat Kita harus edukasi Kalo di umur kamenya segini Kemungkinan rajah hormon Kamu bikin Ajah kamu berjerawat Atau bukan karena hormon juga Kalo ini kan tadi kasusnya Karena Alergi debu Ucis aku juga Alergi debu Dan Yaudah Emang sebenernya Peran orang tua tuh Yang paling penting Buat edukat anaknya Supaya anak tuh Gak bertindak Mena-mena Gak bertindak Kayak gitu Jadi Calling out All parents Around Their Around here Around the world Peran kita gila Sebegitu besarnya Next Aku pernah nih Ginda Jaman aku ya Sediak aku bener-bener Dibully abis-abisan Karena aku jelek Hitam fisik lagi Jelek hitam pucel gigiku Gak rapi Rasanya second hati Karena temen aku Gak mau temenan sama aku Yang jelek ini Pada saat itu Sekarang udah jam Dan dampaknya Karena sampai sekarang Aku masih belum bisa pede Dan susah bergaul Sama orang lain Khususnya yang lebih tua Susah banget Buat ngelangin kebiasaan itu Bismillah Aku cuma bisa seber aja Inilah Dampak bullying Itu gak cuman Pada saat Momen terjadinya Itu aja Kadang tuh bisa kebawa Sampai gede Sampai udah punya anak Sampai udah bernikah Dan lain-lain Itu masih bisa kebawa Which is aku Apa ya Jadi Jauh lebih Concern lagi Buat memilih Yang pertama Lingkungan sekolahan Buat anak aku besok Atau bahkan Dari Keponakan aku sekarang aja Kalau aku jemput mereka sekolah Aku selalu nanyain Jadi gimana di sekolah Belajar apa Temen-temen kayak gimana Gitu Dan kalau misalnya Ada yang kayak jahat Atau nyentil mereka Aku pengen mereka kayak share Gitu loh ke aku Jadi aku bisa tau Aku gak akan yang mana orangnya Sini Aku marahin Karena Kalau misalnya aku akan kayak gitu Mereka akan kayak Wah ada yang backup aku nih Aku pengen coba Terus kalian Misalnya Konekanku hand game-nya gimana Dan lain-lain Jadi kita bisa Terus educate gitu Karena kalau bukan kita coba lagi Oke Next ya Ini sama ceritanya tentang Jerawan juga Jadi intinya itu Dia jerawatan parah Lalu kelas 2 SMP Sampai tas yang isinya Kurang lagi dilempar Sama mereka Karena jijik gitu Sama aku Karena aku gak ngapa-ngapain Mereka tapi jijik Emang salah kalau muka kita Berjerawat ya Ini gak Masalah Memang kayak gitu Sampai mau nangis sih Cuman aku bisa Pendem aja Sakit gini-gitu Terus Sampai keluarga aku Sepananya di sekolah Gimana Tapi aku jawab aja Sekolahku seru Temen-temennya juga asik Lalu cuma 8 orang aja Yang asik Yang gak Please Untuk anakku besok Atau untuk anak-anak kalian Atau untuk siapapun Ceritalah kita Jangan Jangan dipendem kayak gini Jangan Realitanya gimana Tapi ceritanya kayak gimana gitu Dan mereka juga kayak sok baik Dampan aku Tapi aku kurang-kurang Gatau aja Terus Aku berdoa sama Allah Semoga mereka dapat karma Dan waktu SMA Aku gak sengaja Ngeliat agi mereka Terus aku liat muka mereka Udah mulai berjerawat Dan aku mikir Apa Allah kabulin doa aku Iya Allah sedang Mengabulkan doa Kamu Lalu disitu aku tau Karma pasti berlaku We'll see Buat orang-orang yang Di luar sana Yang penejahan Sampai kita Tunggu aja Karma ini Next Next Hai kamera Hai Waktu itu aku dan temen-temen Mau pulang ke sekolah Karena kami habis ada acara Di luar sekolah Terus pas di mobil Kan aku pake sepatu pants Gitu Dan mereka bilang Itu tuh kawe Padahal disitu ada guru Di sebelah aku Ada guru itu Yang kenapa mereka tuh Gak tak visita Aku udah kesel banget Sama mereka Padahal itu tuh Aku gak apa-apa Ngapain mereka Yaudah aku diminik aja Mereka sampe puas aja Gak bully aku Makasih kah Semoga dibaca Ya kamera Selamat dari aku Walaupun selamat Mungkin ya di sekolahnya Gak boleh pake fan Sekalian Terus ada yang nyebut-nyebut Terus dia takut disita Sama gurunya Emang anak kecil tuh Ada-ada aja sih Kayak Pengen cari masak aja Aku jadi inget Aku punya cerita juga Jadi Waktu itu Waktu aku SMA Kan abis liburan Nah pas liburan Aku SMA di Semarang Pas liburan itu Aku ke Jakarta Ke rumah Kak Agung Nah terus Kak Agung itu Emang dari dulu Kalo misalnya pas aku lagi main ke Jakarta Aku selalu diajak Beli-beli Selalu dibeliin apa yang Aku butuhkan Kayak gitu Nah terus Aku lagi butuh Sepatu Sepatu Tapi bukan sepatu sekolah Sepatu main gitu Yang sebenernya bisa dipake buat sekolah juga Jadi pada saat itu Di sekolah aku Kayaknya setiap sabtu Warna sepatu boleh Bebas gitu Nah terus lah Aku pergi ke PS Dan beli sepatu Converse Warna biru Yang slip on Tapi tuh ada Talinya Gitu Which is Di Semarang tuh belum ada Yang kayak gitu Udah lah ya Udah kelar liburan Aku engkau Oke Terus ya Aku Aku sekolah lagi Terus waktu Boleh pake sepatu Warna bebas Aku pake itu Terus Ternyata Ada yang bilang Kalo Sepatu Aku tuh KW Terus katanya Aku norak Pake Sepatu itu Dan itu Aku denger dari temen aku Jadi kayak Ada yang Eh si Duda Pake Sepatu Garbursk Awe Mana Kayak gitu Uh Rasanya ya Aku tuh pengen kayak Narik Kuping dia Aku bisikin Situ Yang norak Lo tau Pelaza Senayan Gak sih Gue belinya Disitu Sebenernya 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 Cuman Aku Gak gubris Karena Aku udah Kayak Lah Ngapain gue Gubris Ngapain gue Harus Klarifikasi Ngapain gue Harus Kasih Pemberitahuan Yang lain-lain Kalo Aku pun Tau Kalo Sepatu Aku tuh Gak KW Gitu Jadi Yaelah Masa Ya kamu beliin Aku KW Masa Ya di PS Jualannya KW Enggak lah Terus Abis itu Ada lagi Jadi Waktu aku Mau masuk SMP Karena Aku tuh Adek terakhir Jadi Kalo Ada Kebutuhan Peralatan Apa Tuh Kaka Aku Dengan Sangat Excited Beliin Aku Atau Memenuhi Kebutuhan Aku Sesuai Aku Suka Jadi Aku Kayak Melih Sendiri Nah Terus Aku pake Latas Baru Di Hari SMP Terus Waktu Aku lewat Aku pun Tau Ini Kayak Aku udah Kelas SMP Tiba 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 Ada yang Cerita Atau Nggak Mungkin Dia Ikutan Ngomongin Aku Terus Hilap Terus Akhirnya Cerita Sama Aku Dan I Don't But Pokoknya Nggak Mau Tau Di Teleki Gimana Intinya Waktu Aku baru Masuk SMP Itu Di Di Ngatanya Aku Norak Banget Pake Tas Tapi Price Tag Masih Kegantung Terus Aku Kayak Ya Kali Aku Berhari Hari Pake Tas Yang Price Tag Masih Kegantung Terus Saya Pengen Tarik Lagi Kuping Dan Aku Bilang Eh Situ Yang Norak Lo Tau Nggak Si Memai Gantungan Sleting Kan Suka Ada Golongannya Aku Kasih Gantungan Gantungan Lupa Lupa Banget Gambarnya Pokoknya Gantungan Di Sleting Supaya Pas Buka Sleting Panjang Yang Ditarik Gantungannya Bukan Sleting Itu Dan Itu Dibilang Price Tag Oke Desar Anak Bocah Ngomongin Norak Padahal Ya Sendiri Yang Norak Oke lah Pernah Dibully Waktu SMP Bener-bener Dibully Satu sekolah Sampai Rasanya Nggak Mau Sekolah Aku juga Pernah Nggak Nggak Mau Sekolah Ya Kek Males Banget Ketemu Sama Orang Ya Allah Mana Seklas Seng Sama Gue Gara-gara Aku Dikelas Nggak Suka Jamkos Jamkosong Akhirnya Aku Manggil Guru Buat Ngejar Kan Kemungkinan Gurunya Lupa Gitu Wah Emang Satu kelas Terulis Namaku Di dinding Kawar mandi Dan itu Gede Banget Sepat Kawar mandi Dan dinding Besar Sebelum Masuk Kawar mandi Itu Full Namaku Semua Dengan Dinaan Cacian Apapun Akhirnya Sekolah Nyari Aku Doang Mau Tau Aku Yang Mana Bahkan Aku Kekantin Sampai Dorong Kakak Kelas Satu Geng Padahal Disitu Aku Punya Sahabat Dan Demi Waktu Aku Bisa Lalu SMA SMK Temen Banyak Banget Yang Pertama Kalau Kamu Gak Suka Jam Kosong Kamu Sebaiknya Adalah Runding Dulu Sama Temen Temen Sekelas Kamu Gimana Kalau Kita Isi Jam Kosong Ini Dengan Memanggil Guru Yang Available Atau Gimana Kita Biarkan Jam Kosong Ini Berlalu Supaya Kita Bisa Free Time Karena Disini Kamu Agak Egois Kamu Gak Suka Jam Kosong Temen Kamu Satu Kelas Selain Kamu Suka Gak Jam Kosong Jadi Gak Boleh Juga Kita Jadi Egois Aku Suka Jum Aku Gak Suka Jam Kosong Jadi Mari Kita Panggil Guru Ya Gak Boleh Gitu Juga Karena Satu Kelas Harus Ada Demokrasinya Kalian Harus Berunding Dulu Kira Kira Bagaimana Sebaiknya Tapi Yang Dihasilkan Atau Yang Kamu Rasakan Atas Itu Emang Berlebihan Sih Kayak Terus Didinding Dilabrak Didorong Sampai Kakak senior Pun Dan lain Lain Itu Banget Dan Aku Tuh Juga Paling Benci Sama Orang Yang Sukanya Ngelabrak Kayak Lo Ngerasa Keren Gitu Kalo Ngelabrak Orang Mungkin Kalo Kalo Ngerasa Keren Keren Kayak Yaudah Tapi Di Mataku Kayak Gak Demi au loh Gak sama sekali Dan untungnya Aku gak pernah Ngelabrak Atau Dilabrak Tapi aku tau Ada beberapa Orang Kayak Heh Lo tuh Eh gak lo sih Aku di Semarang Heh Kue Gopo kue Kue SMSan Be Cahku toh Kayak gitu-gitu Misal Kayak Gak Gapain Sih Baiklah Next ya Aku setiap sekolah Dari SD SMP SMA Pasti dibully Semua Ada yang Gatang-gatain aku Aku juga Gak pernah dipukul-pukul Ditendang-tendang Pokoknya banyak lah Pada itu aku gak nyari masalah sama dia Dan kejadian bully tuh Pas SMP kelas 1 Sampai kelas 2 Lama-lama gak tahan Akhirnya aku bilang sama ortu Dan langsung ortu Aku pergi ke solahan Bagus Dan waktu masuk SMA Aku kembali dibully lagi Tapi akhirnya cuma sebentar Sampai aku sempet gak mau sekolah Karena ini Pokoknya Kalau ada yang lagi bully Cerita lah Sama orang tua kalian Pasti orang tua kalian Gak akan Diam saja Oke Oh iya Dan yang ini parah banget sih Sampai dipukul Ditendang Oh aku punya cerita Jadi waktu aku Dari Jakarta Terus pindah ke Semarang Itu aku sempet sekolah Di Tembalang Masih baru nih Berarti jadi Jakarta Ke Tembalang Terus Adalah Anak-anak cowok gitu Ini sebenernya Ini sekolah negeri Anak-anak cowok gitu Yang Malamnya Malamnya atau kapan Aku gak tau Ada pertandingan Persija Lawan PSIS Jakarta Lawan Semarang Terus PSIS Kalah Yang menang Persija Dan di kelas itu Ada anak Jakarta nih Aku Dan aku Dibully Kayak Dibentak-bentak Dimarahin Seakan-akan Gara-gara aku PSIS tuh kalah Padahal ya Bola aja Aku gak ngerti Kapan itu Disiarin aja Gak ngerti Pertandingan Kapan Gak ngerti Sumpah Aku tuh kayak Dalam otak Cuman kayak What? Maksudnya Apa sih? Tapi tuh aku kayak Dikeroyok gitu loh Sama cowok-cowok Kayak Gara-gara Persija nih Terus Tau lah Semarang Kalo Kata-kata itu ASU Apalah Apalah Kayak gitu Terus aku benci banget kan Akhirnya Dia lagi Di depan gitu Di depan-depan tulis Terus aku ambil Pengaku setelan tulis Aku lempar ke dia Bedar Gitu kan Aku lempar rasa gigselnya Karena Ini orang Gaguh hidup gue banget nih Baru masuk sekolas Malah Dibully Gara-gara Persija menang Sedangkan Apa hubungannya Sama aku gitu loh Kesel aku lempar Itu lagi gak ada guru Nah Terus Abis itu Yang kena malah Orang lain Salah sasaran Yang kena Bukan yang jahat Sama aku Tapi dia kayak Anak kalem Cowok gitu Di kelas Terus abis itu Dia matanya Langsung ngelotot Kayak Gitu kan Terus dia langsung Ambil Eh Ngambil pengapus Kelapan tulisnya Dia mau Bales lagi Terus aku lari Aku lari Ke kamar mandi Terus aku masuk Ke kamar mandi cewek Aku ambil Air segayung Terus Rame tuh Anak-anak kelas Pada keluar semua Terus di depan Ada anak cowok-cowok itu kan Aku keluar Terus aku lempar Airnya Semua pada Ada yang kena basah Ada yang kabur Abis itu Abis semua pada kabur Aku lari lagi Aku pulang ke rumah Lewat jalan belakang Terus aku pulang Aku nangis Terus kan aku tinggal di rumah Terus pada Kayak Loh kenapa aku yang segini Udah pulang Kok nangis Nah gitu kan Terus aku bilang Kalau aku diejek Gara-gara aku anak Jakarta Terus persi jam Kenang Semua ya Kayak gitu Terus abis itu Karena aku diajek Dan aku gak mau Balik ke sekolah lagi Kayaknya kakak aku Entah nelfon sekolah Atau sekolah yang nelfon aku Mungkin ada temen aku juga Yang kayak lapor I know Terus akhirnya Pada jam pulang sekolah Kalau gak salah Itu tas aku Diantering sama temen aku Sahabat aku Plus Seluruh anak kelas Semuanya ke rumah aku Dan minta maaf Semuanya Termasuk sih Yang cowok-cowok Resek itu tadi Gitu Jadi itulah Kenapa kita harus bercerita Karena aku tuh kayak Waduh Gapain banget Gitu Terus Setelah-setelahnya Mereka jadi suka Kayak godain Kayak gitu-gitu Pokoknya yang Menurut aku tuh Uh Males banget deh Aku tuh kalo sama Remedy goda-goda Yang gitu tuh bikin Males masuk sekolah Kayak gak nyaman Gitu Ada yang nakal juga Tapi pas udah lulus Pas aku pindah Ada yang minta tenang-tenangan Ada yang minta kenang-kenangan Ada yang ngasih apa-apa Gitu Supaya aku pegang Buat kenang-kenangannya Kayak gitu-gitu Terus aku kayak Oh how sweet Gitu Cuma aku kejelekan kalian pun Gak akan Gak bisa terlupakan Gitu Karena itu Memori masa kecil Dan waktu aku udah Gede Udah kuliah Udah SMA misal Ngajakin bu Ber Ngajakin ketemu Ngajakin main Ya bagus sih Selantar akhirnya Masih dijaga Cuma kayak Eh lu lupa apa Sama apa yang lu lakukan Cuma untungnya Kau maaf ya Jadi yaudah Oke next Kita cerita Kita bacain cerita lagi Dulu aku dibuli sekolah Baruku sampe Baruku sampe Ini kan Di sekolah baru Sampe aku nangis Kak aku pernah Ditarik rambutku Didorong-dorong Ditendang-tendang Sampet Aku gak sekolah seminggu Karena aku takut Kau digitu lagi Aku juga pernah Tau gak sih Jadi aku Jadi aku tuh Pindah sekolah 4 kali Karena pindah rumah Ya Alasan terbesarnya Karena pindah rumah Jadi ada di Taman Harapan Baru Aku pernah sekolah disana Terus setiap aku pulang kan Sekolahnya deket sama perumahan aku Aku jalan Nah Di belakang tuh Suka ada yang ngikutin Cewek Tapi galaknya demi Allah Enak banget Aku ngapa-ngapain Tapi tuh dari belakang Dia kayak Entah dia ada Masalah keluarga Atau dia Gak ngerti juga Tapi kayak misal Dia lagi minum es Terus es batunya Tipukin ke aku Atau dia Nemu batu Dilemparin aku kayak gitu-gitu Sampai aku tuh Takut kayak anak kecil lagi jalan Mungkin karena aku tuh dulu kecil gitu Jadi kayak Mau dibudi tuh enak banget gitu ya Jalan Ada yang jahat Tengok dikit Dikejar kayak Preman-preman gitu Karena dia tuh cewek Rambutnya panjang Terus abis itu aku pulang-pulang Nangis Ketemu Kak Agung Di depan lagi Jucu motor Terus Kenapa gitu kan Ditanya gitu Ini gak dipilih nari Waktu itu lagi pemilihan nari Tapi aku terpilih tenang aja Terus aku bilang Engga Terus kenapa Ada yang menjahatin Dilemparin batu Kak Agung Siapa orangnya Langsung gitu kan Lagi cuci motor Ditinggal Aku disuruh naik motor dia Terus kita keluar Ngeng Cari Yang mana deh orang Terus abis itu gak ketemu Akhirnya ketemu Terus abis itu waktu ketemu Langsung Maksud lo apa gituin Adik gue ya Pokoknya Panjang deh Sampai akhirnya dia minta maaf sama aku Dan dia gak berani lagi sama aku Bye bye Kenapa ya Ada aja gitu Terus aku tuh Karena aku kecil Aku tuh tau Aku tuh bakal tau lah sama dia Itu gede Tapi dia cewek Tapi itu gede Itu kan aku Lanjut Aku mukanya berminyak banget Dari masuk SMP aku mulai berminyak parah Aku tiap sekolah Buah seputangan Buat lap mukaku yang dikit-dikit berminyak Terus pas SMA Aku ngumpul di koridor Temen cowok aku ngomong dengan kencengnya Woy Kalau muka lo diperas Mungkin gue bisa goreng tahu kali ya Banyak banget minyaknya di muka lo Di koridor itu banyak banget orang Karena malah di jam kosong Gara-gara gue rapat Alhasil semua orang yang dengar ketawa Aku sedih ikut ketawa Biar gak keliatan sedih Tapi hasilnya aku sedih banget Kena di hati banget Sampai aku merasa insecure Gak berani nantap muka orang Aku selalu mundup Aku takut orang mau ngomong Muka aku kayak temenku Yang cowok itu Padahal Omongan itu udah 5 tahun berlalu Tapi sama sekarang aku masih insecure Karena aku tau rasanya dipercandain Tentang kelemahanku Aku gak pernah berani jadiin kelemahan orang Banyaknya jokes Karena kita gak tau sifat orang dimana Kalo contohnya dibaca kamera di youtube Aku cuma mau basahin ke penonton video kamera Masih banyak jokes Masih banyak kok jokes di dunia ini Gak harus jokes kelemahan orang ya Tau garis buahin Aku juga tujuh banget Dan tau gak sih Jadi aku tuh tipe orang yang aku bisa Berteman dengan siapapun Aku gak harus temenan sama cuman segeng aku doang Gak harus sama yang Ya gitu deh pokoknya aku bisa temenan sama siapapun Bahkan di setiap sekolahan yang pernah aku Sekolahin Gimana tuh Di setiap sekolahan Karena aku udah pindah 4 kali juga waktu SD Terus SMP SMA Aku selalu menemukan orang yang dibully Karena bisa jadi karena dia Ya pokoknya karena kekurangannya lah Dan aku tuh selalu gak tega Sampai temen-temen yang dibully kayak gitu Jadi aku selalu nemenin mereka Sampai orang-orang bahkan ngejauhin aku juga Karena aku nemenin mereka Ngerti gak? Jadi kayak Misalnya aku udah punya temen-temen yang udah deket banget Yang sahabat Terus dia tau aku ngedeketin Atau aku temenin orang gitu Misalnya aku mau ke kantin Aku ajakin Ya apalagi apa sendirian aku temenin Terus mereka temen-temen aku udah kayak warning Nin jangan temenan sama dia Misalnya aku sampe diancem Kalau kamu temenan sama dia Aku gak mau temenan sama kamu lagi Misalnya kayak gitu Itu tuh gak bikin aku jadi kayak ngejauhin dia Aku malah kayak Bodo amat ini hidup aku Aku bisa menandukan Aku temenan sama siapa Jadi hampir di setiap sekolah Aku temenin temen-temen aku yang dibully Atau dia yang penyendiri Atau yang pendiam atau apa gitu-gitu Buat aku ajakin bareng Main sama aku Atau main sama geng aku Yang baik gitu Dan yang emang mau menerima dia Sampai aku tuh kayak Sempet dibilang kayak Gak usah sok jadi pahlawan deh kamu Padahal aku tuh sama sekali gak ngerasa jadi pahlawan Aku cuman kayak Aku tuh orangnya gak tegaan sama orang yang Gak punya temen yang dijauhin Gitu loh Jadi aku tuh selalu kayak merangkul Iban aku pernah Aku merangkul mereka Dan aku kehilangan temen-temen aku pun Aku kayak Aku gak ngerasa Ya aku sedih sih pasti Tapi aku gak ngerasa aku tuh sekalah gitu Karena Mungkin aku yang salah mereka Karena kenapa sih Harus segitunya gitu loh Gak ninggalin orang Atau gak temenan sama orang Kayak gitu Gitu dan Buat temen-temen yang lagi dibully Aku tau itu pasti sedih banget Pasti bikin jadi kepikiran Dan lain-lain Tapi kamu gak boleh jadi insecure Kamu gak boleh malah jadi kamu yang kalah Kamu gak usah ngebales Karena buat apa ngebales juga Kalo dulu aku misalnya aku lagi diapain gitu Misalnya sama temen-temen yang kpop Dan gitu Itu Aku selalu ngemuh sama diri aku Buat gak usah dibales Biarin aja Buang-buang tenaga kamu Yang gak sepadan Kamu buang ke orang-orang kayak gitu Jadi Biarin aja Gak usah dibales Kek Uh sayang banget sih Tenaga kamu itu Kamu kasih ke mereka Aku tunggu beris mereka Mula semangat gitu Tapi Di masa itu aku pun sempet merasa sedih Aku pun sempet cerita ke kakak aku Dan emang Dengan bercerita aku Dapet apa ya Kayak Baterai Dapet power lagi gitu Dari kakak-kakak Kayak ngapain dengerin Kayak gitu Yaudah Gap aja Berarti emang Kamu tuh gak bisa Sesahir call sama mereka Dan kamu temenan sama yang lainnya Karena Emang aku juga masih punya Temen-temen lain Min juga banyak gitu Tapi tuh aku ngerasa kayak Kenapa sih kita tuh gak bisa berteman semuanya Kenapa sih harus ada iri-siri Denki Dencar-cari masalah Dan lain-lain Kayak gitu Jadi aku kadang suka Kenapa sih gitu Tapi udah Akhirnya aku kayak Ya udahlah Ngapain juga Gitu Jadi gue sayang kirinya Dan jangan sampai kebawah juga Kayak mbak di lima tahun Dan lain-lain Mesti kepikiran sampai sekarang Aku yakin kamu tuh bisa Kalian tuh bisa Jadi Jangan terlalu Anggep Bullion ini itu Jadi kayak Sesuatu yang Bikin semangat kamu tuh Semakin tinggi Buat Ngasih tau Skill atau prestasi kamu Semua orang tuh Diciptain tuh punya skill Tinggal kita Bisa ngasahnya apa enggak Kita rutin ngasahnya apa enggak Kita tau skill kita dimana Dan terus kita asah apa enggak Sampai akhirnya kita tuh Bisa punya prestasi gitu Nah kamu Buat kamu yang sering sekarang Lagi dibully Kamu tuh juga punya itu Dari kelemahan-kelemahan Kamu yang sering-sering Yang sering disebutin Sama orang-orang Kamu tuh juga punya skill Kamu juga punya Sesuatu yang ada Di diri Yang di dalam diri kamu Yang bisa kamu jadikan Itu tuh prestasi Buat kamu Jadi yaudah Nggak usah dengerin Yang jahat-jahat Kamu fokus Ngasah skill kamu Kamu sampai kamu akhirnya bisa berprestasi Dan bisa kamu tunjukin Nih Lihat nih Lihat gue Udah capek ini Lo apa? Masih sibuk Nyinyirin orang doang Bibirnya udah cukup ini Apa gimana? Kalau belum puas juga Kalau belum puas juga Selalu hubungin orang-orang lain Dan aku akan terus berprestasi Oke? Jadi yaudah Buat orang-orang yang Sekarang akhirnya datang lagi Setelah bullying kalian Di masa kecil kita Misal Kayak Oh hai What's up? Apa kabar? Look at me now Kayak Look what you made me do Look what you just made me do Look what you just made me do Jadi yaudah Abahin aja Semua orang yang bully kalian itu Bukan berarti mereka tuh bener Mereka itu Cuman pengen cara-cara Buat ngejatohin kamu doang Karena kamu tuh punya skill Kamu tuh punya Keunggulan yang bisa kamu liatin ke orang-orang Jadi stop being insecure Karena kamu dibully Beprestasi lah teman-teman Oke Sekiranya cukup ya Mening curhat kali ini Di part kedua ini Kau juga udah mulai ngelup lagi Dan semoga kita bisa dapat manfaat dari ini semua Kita sebagai calon ibu Aku sebagai calon ibu Dan mungkin teman-teman Ada yang udah punya anak juga Yang sekolah dan lain-lain Sering-sering lah ngobrol sama mereka Sering edukasi tentang pertumbuhan mereka Pubertas Tertemanan Dan lain-lain Jadikan lah Kayak kalian itu Sebagai teman mereka Supaya Anak-anak kalian tuh Juga bisa denger Kalian juga bisa dengerin curhatan Anak-anak Jadi Jangan sampe Anak-anak kita tuh Jadi tokoh yang membuli Orang-orang Dan bikin orang-orang Tepuruk gitu Itu pasti sedih banget Dan jangan sampe juga Kita yang dibully Jadi Edukasi pun penting banget Sebagai calon ibu Kamu lah Yang paling penting Aku nuju diri aku sendiri Jadi bismillah Semoga kita bisa semua Semoga kita bisa melalui Ini semua dengan ancara Tiap ujian Pasti ada Jalan dan Pasti ada hikmah Amin Makasih sama teman yang nonton video ini Sampai selesai Jangan lupa like Comment dan subscribe Nyalain juga notification-nya Comment di bawah Next may curhat Kita ngobrolin tentang apa lagi Dan jangan lupa juga Buat teman-teman Follow instagram aku Dan brand fashion aku Di bawah sini Ada Baru nari dan nasi Peris juga Dadah Makasih teman-teman Untuk video ini sampai selesai Sampai ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax